Hai Assalamualaikum kembali lagi dengan Ibot Motor Channel di kesempatan kali ini saya akan kembali untuk berbagi ilmu atau bertutorial kepada para penonton semua dimanapun anda berada yaitu tentang arti atau fungsi jalur warna kabel di pin soket CDI pada motor Kawasaki KJ ya Oke dan sebelum tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua ini motor Kawasaki KJ yang sistem pengapiannya itu masih AC ya para penonton semua yang mengandalkan arus dari 10 jalan Oke kita akan kenalan di tempat jalur pin soket CDI-nya nah ini adalah CDI-nya ya Nah untuk CDI motor Kawasaki KJ ini itu sama dengan kemudian punyanya motor Honda Grand ya atau supra X100 legenda supra pitnu dan sejenisnya nah disini saya ada contohnya ya Hai nah para penonton bisa dilihat untuk soket yang bagian atas dua yang bagian dan bawahnya tiga ya Nah terus disini juga sama jadi ketika CDI-nya ini mati kita bisa aplikasikan dengan menggunakan CDI-nya motor Honda supra pit Grand legenda pitnu dan sejenisnya Oke untuk mempersingkat selamat waktu kita akan kenalan ke jalur pin soket CDI atau fungsinya ya Oke di motor Kawasaki KJR ini mempunyai lima warna kabel dengan fungsi yang berbeda ya ini fungsinya berbeda-beda atau artinya berbeda Oke kita mulai dari kabel warna hitam garis merah ya Nah untuk kabel warna hitam garis merah ini adalah sebagai arus utama pengapian dari 10 jalan itu pastikan ada arusnya dan sampai disini ya Nah untuk cara pengecekannya para penonton bisa menggunakan kabel bekas dikupas dan ditempel ke bodi atau rangka motor tanpa kunci kontak dionkan seperti itu jadi untuk kabel warna hitam garis merah berada di sebelah kanan bawah ini adalah sebagai arus utama dari 10 pengapian motor KJ nah kemudian diatasnya disini ada kabel warna merah garis hitam ini adalah sebagai arus keluaran dari CDI pastikan ada arusnya ya jadi untuk kabel warna merah garis hitam ini adalah sebagai arus keluaran dari CDI yang menuju ke koil selanjutnya ada kabel warna hitam garis putih Nah untuk kabel warna hitam garis putih ini adalah sebagai jalur kunci kontak Nah apabila para brother atau para penonton semua tidak menggunakan jalur kunci kontak maksudnya menggunakan kunci kontak maka kabel warna hitam garis putih ini kita lepas saja ya tidak digunakan dan silakan rapikan dengan menggunakan lem salisil Oke jadi untuk kabel warna hitam garis putih ini adalah sebagai jalur yang menuju ke kunci kontak ketika tidak menggunakan kunci kontak maka kabel warna hitam garis putih ini tidak digunakan kemudian di bawahnya sebelah kiri nah ini ada kabel warna hitam garis kuning ya Nah untuk kabel warna hitam hitam garis kuning ini adalah sebagai masanya CDI pastikan ini harus terpasang atau tertempel ke bodi atau rangka motor ya jadi sekali lagi kabel warna hitam garis kuning ini adalah sebagai masanya CDI pastikan terpasang ke bodi atau rangka motor udah ngerti ya para penonton semua nah yang terakhir adalah kabel warna biru garis kuning nah untuk kabel warna biru garis kuning ini adalah sebagai positifnya pulser ini adalah dari bawah ya di samping 10 pengapian nah ini adalah pulser yang langsung masuk ke sini jadi kedua kabel ini kabel warna hitam garis merah di sebelah kiri bawah ini dan kabel warna biru garis kuning di sebelah kabel ini adalah kedua kabel ini dari 10 yang ini dari bawah masuk sini langsung 10 pengapian ini ya yang warna biru garis kuning ini juga dari sampingnya 10 yaitu pulser disebutnya pulser ya Nah ini dua ini dari bawah Oke nah kemudian kalau yang ini yang warna merah garis hitam diatasnya 10 pengapian nah yang ini nah berarti ini adalah sebagai arus keluaran dari CDI ya Nah biasanya para brother ketika arus keluaran dari CDI lewat kabel warna merah garis hitam berarti yang ini itu tidak ada arusnya itu bisa diakibatkan beberapa masalah ya meskipun CDI nya itu bagus yang pertama adalah 10 pengapiannya tidak ada itu satu yang kedua adalah jalur kunci kontak ini yang bermasalah ya misalkan di bagian kunci kontaknya itu bermasalah maka tidak akan mengeluarkan arus kabel warna merah garis hitam ini yang menuju ke koilnya Nah itu terus yang ketiga adalah warna biru garis kuning pulsernya itu yang sudah mati Oke jadi seperti itu ya para penonton Oh ya sebetulnya ada satu lagi nih masanya CDI kabel warna hitam garis kuning ini tidak terpasang atau tertempel ke bodi atau rangka motor Oke jadi seperti itu ya cara mengetahui arti atau fungsi warna kabel pin socket CDI motor Kawasaki KJR Oke semoga dapat dipahami ya para penonton semua dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan wanya di 088-634-91419 dan jangan lupa untuk mohon subscribe dan like-nya semoga ilmunya bisa bermanfaat dan channel ini bisa berkembang Terima kasih saya ucapkan ya para brother semua salam otomotif hai 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 hai